Kinerja Gubernur Anies Baswedan kembali di Sorot. pun merasa program rumah Anies Sandi tidak realistis. Tanpa DP, kata Ahok, justru memberatkan warga Jakarta yang penghasilannya rendah. Kalau seandainya bangun rumah susun ukuran 36 saja, itu kira-kira 300 juta. Kalau tanpa DP saja, tanpa bunga saja, diangsur oleh rakyat Jakarta, warga DKI, 30 tahun, itu harus mengeluarkan 833 ribu per bulan. Ini masalah buat orang yang gajinya pas-pasan 3 juta, karena komponen kebutuhan hidup layaknya gak ada. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu, disediakan rumah susun, gak usah sewa. Hanya bayar 5.000-10.000 per hari sebagai iuran gotong royong. Jadi, belum lagi kita berbicara, apakah boleh DPD izinkan, ngutangin warga 30 tahun, itu udah ganti berapa kali gubernur. Kita gak mau korban perasaan, jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan, menurut saya. Pemprov DKI yang akan menaikkan sewa rusun awa sebesar 20% per 1 Oktober 2018, rencana kenaikan harga sewa rusun mendapat penolakan sejumlah penghuni rusun awa. Rencana kenaikan dikeluhkan penghuni rusun, salah satunya di Rusun awa Tambora, Jakarta Barat. Rusun awa dengan 3 tawar setinggi 15 lantai dengan fasilitas penunjang lift ini, akan mengalami kenaikan harga sewa sebesar 20%. Penghuni rusun awa Tambora menolak kenaikan karena selain belum disosialisasikan, kenaikan dinilai terlalu membebankan warga rusun yang mayoritas berekonomi lemah. Awan ini kan dianggap jaman nyawa. Mikir. Kemudian Karena kan memang untuk sekarang aja pembayar rusun sudah lumayan cukup besar ya, sekitar 500 ribuan, dan itu belum termasuk air dan listrik ya. Karena kan kemarin listrik sempat disubsidi, kita agak terbangun untuk listrik. Sekarang dicambut subsidi itu listrik, karena satu, memberatkan kita juga untuk listrik. Kedua, rencana untuk penaikan juga kalau bisa tidak bisa. Awan ini kan dianggap jaman nyawa. Ya? Bocor. Ya bocor. Terlalu. Gak apa-apa.